Kumpul, you know. Sebenernya kita memang niatan mau anak. Anak itu lahir dulu baru dia itu nikah sama teman saya yang model. Mana duluan anak kamu lahir dulu atau dia duluan nikah? Anakku lahir dulu. Sudah kasih anak. Ya Sarah udah punya anak belum dari dia? Aku sih gak tau. Ya kenapa kau gak dinikahin? Kau udah punya anak sementara yang sana dinikahin? Sekarang siapa sih perempuan yang cuma mau di itu? Berarti karena dia tidak mau? Sebenernya mau. Ya siapa? Ya kan siapa ya? Ya pasti. Yang mau cuma. Kau minta nikah? Pada waktu itu sebenernya sebelum kita punya anak. Memang kita udah living together. Dan kita emang udah niat untuk punya anak. Kita udah hubungan satu tahun setengah. Wow. Ini kan cowok-cowok Indonesia tuh kan. Cewek-cewek Indonesia kan liat bule kelepak-klepak. Karena kan perbedaan. Ya ini kan buat bule. Kita kan eksotik, coklat mereka putih. Biasanya kan selalu gitu kan bergantian. Ya. Posit attraction. Nah sedangkan kamu sukanya justru yang berkulit gelap gitu. Ya. Bukan sukanya Kak. Jadi waktu itu sebenernya aku gak punya kriteria khusus untuk siapa pacaran sama aku atau hubungan sama aku. Pada waktu itu juga mantan suamiku blasteran. Oh blasteran ya justru. Maksudnya kan bapaknya kan dari Belanda. Oh kau sama dia sudah pernah nikah? Sebelum. Udah aku udah nikah bang. Aku udah cerai. Oh udah cerai. Ini ronde kedua begitu ya. Ronde kedua. Jadi. Tinju kali ya. Jadi sebelumnya belasteran. Ya. Ya. Yang pertama. Siapa sih yang pertama? Didi. Didi suka. Oh iya iya iya. Oh tuh nikah ya kamu dulu ya? Nikah. Kan kamu itu. Eh udah mantan sekarang? Udah bang. Sama si itu masih terus dia? Menikah kan. Menikah. Malah menikah. Oh jadi kasih sudah dia nikah kau ditinggal? Enggak. Ditinggal dulu baru menikah. Oh jadi kalian memang udah putus duluan. Ditinggalnya juga. Kenapa salisi di sindiran di medsos? Ditinggalnya juga gara-gara. Oh. Dia sudah punya cewek lain. Ya itu. Oh. Tapi dia pernah berjanji gak maksudnya akan take responsibility untuk si Velof ya anakmu ya? Velof gitu. Oke itu pertanyaan juga. Ini kan pemain bola. Sebagai pemain bola cukup gak sih duangnya untuk bayang kamu? Enggak perlu dibiayain gimana? Enggak pernah dibiayain. Enggak pernah dibiayain. Itu kenapa lu bikin anak? Iya maksudnya. Aduh gimana ngomongnya? Aku tuh gak. Sebenernya gini ya. Dia pernah kasih iya. Tapi untuk. Untuk. Yang biasanya. Harusnya. Perbulan. Iya iya yang normal lah. Tidak pernah. Tapi. Lu tuh sampe segitu. Cintanya berarti saat itu ya sampe. Ibaratnya. You're not. You know. You're quite smart. Lu pasti cewek pinter. Terus lu tau. Oh ini kalau begini strateginya begini. Sampai lu mau akhirnya seperti abang bilang punya anak. Terus. Ya gak bersama-sama dengan ayahnya gitu loh. Sebenernya aku tuh tau kak. Kenapa dia ngomong. Pada waktu. Dia ninggalin tuh kan umur 7 bulan. Anak. Oh kau ditinggal pada saat hamil 7 bulan. Ya. Pada waktu itu dia bilang. Jadi gini. Kita untuk. Sebenernya aku bicara. Aku gak mau ngejatuhin siapa-siapa. Ya pokoknya you just talk about the fact. Tetep bapaknya anak aku dan aku gak boleh. Masih kau bisa ngomong gitu saat kau hamil 7 bulan ditinggal. Gak gini gini abang. Pada waktu itu kita memang merencanakan untuk kita mau. Menikah punya anak dan. Dan waktu kita mau punya anak dia ada di depan aku untuk. Wow dia surprise banget dia pertama kali juga punya anak. And he was happy. Ya sure. Waktu hamil maksudnya. Ya pas tau hamil. Ya dan dia excited banget dan oh my god. Atau pura-pura. Finally. Enggak abang. Itu benar sampai. Caranya gimana. Jadi begitu ketemu si Kim. Temen gue itu. Tunggu bang belum belum belum. Terus abis itu. Dia excited. Dia happy. Terus karena kita berbeda agama. Jadi kan gak mudah untuk kita nikah secara apa nih. Dia katolik aku muslim. Ya. Satu-satunya cara adalah menikah. Ya udah. Kan bisa ke Singapur bisa ke Australia. Iya tapi kan waktu itu kan. Karena kita. Ini lagi on the way kesana sebenernya ya. Iya kita menikah. Kalau gak di Singapur Australia. Oke. Kita punya pikiran itu. Ya. Tapi pada waktu itu ya udahlah kayaknya. Gak ada angkot ke Australia jadi gak jadi pergi. Iya kayaknya. Terus akhirnya kenapa. Gak tunggu. Akhirnya kenapa. Dia excited lu hamil. Terus akhirnya ngomong ke keluarga ku. Ngomong ke keluarga ku gimana caranya. Oke saya akan bertanggung jawab untuk anak ini. Oke. Oke. Sorry bang. Aku penasaran. Karena mantan kamu. He seems like a nice guy kan gitu. Dan dia pacaran sama kamu satu tahun setengah gitu. Dia excited begitu tau berita bahwa kamu tuh hamil. Apa yang bikin dia akhirnya. Back up dari hubungan kalian. Memilih untuk akhirnya. Dalam keadaan hamil tujuh bulan. Kamu dalam keadaan hamil tujuh bulan. Amin. Laki-laki yang kadang-kadang. Sorry bang. Buaya darat aja. Kalo tau bini lagi hamil gak mau. Sebenernya aku gak mau bahas. Sebenernya must be something yang ini dong. Sampai dia sebegitunya. Aku ngomong detailnya gak mau. As a general. As a general. As a general. Ya as a general udah dijawab. Tapi saat itu kan udah dijawab. Karena ada orang ketiga. Kepincut cewek lain. Iya. Di saat kalian hidup bersama ya. Udah kepincut. Maksudnya gak. Di saat kalian hidup bersama. Kalian masih tinggal sleeping together. Jadi waktu itu sebenernya kita itu. Karena dia main bola. Jadi main bolanya itu sekitar. HPL hari perkiraan lahir itu. Sekitar Mei atau Juni. Sedangkan pemain bola pada bulan-bulan itu. Itu sebenernya. Lagi banyak pertandingan. Jadi. Karena aku di Jakarta sendiri. Keluarga aku di Surabaya. Jadi kita. Gimana caranya untuk yang terbaik. Aku di Surabaya. Aku di Surabaya umur. 5 ke 6. Tinggalin dia. Iya. Jadi dia untuk ke Surabaya itu. Ada disitulah dia ketemu sama teman saya nih. Iya mungkin. Sempet beredar nih Garneta. Gak usah di jawab sekarang nanti ya. Postingan dari istri sang mantan. Katanya ayah dari anak kamu. Udah minta ketemu dan. Oh gue sempet baca nih. Mau tanggung jawab sama anaknya. Tapi kamu menolak. Bener atau engga. Pasti seorang ibu punya alasan. Nanti kita akan biarkan alasannya. Kenapa sampai anaknya gak boleh ketemu sama bapaknya. Tetep di Hotman Paris Show. Dia kata-katanya jahat banget. Dia kata-katanya jahat banget. Aku bilang wih kok tega ya gitu. Harusnya gak usah kamu kasih banyak-banyak. Kamu cuman bilang makasih ya Garneta. Kamu udah lahirin anak aku. Iya nyala.